Oke salam jumpa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kualitatif menggunakan NVivo dan pada video kali ini yang akan saya bahas itu adalah analisis cluster menggunakan NVivo nah analisis cluster ini adalah cara kita untuk membuat cluster-cluster ya cluster-cluster dari misalnya dari coding atau dari apa namanya dari filesnya Nah kita membuat cluster-cluster berdasarkan misalnya kesamaan kata atau kesamaan coding bisa kita lakukan analisis cluster ya Nah untuk melakukan analisis cluster ini ya kita buka kita menggunakan explore lalu kita pilih yang ini cluster analisis nah di video kali ini saya mau melakukan cluster analisis untuk node-node yang sudah saya buat ini atau untuk coding-coding yang sudah saya buat ini nah coding-coding ini mau saya cluster-kan ya mau saya cluster-kan ya nanti berdasarkan pertama berdasarkan kesamaan kata dan yang juga berdasarkan kesamaan kata dan nanti akan saya cluster-kan nanti kita lihat hasilnya ya Oke jadi kita pilih yang cluster analisis lalu ini lalu kita pilih yang kode ya karena kita mau memblasterkan kode ini terus kemudian next lalu kita pilih semua codingnya lalu kita pilih dulu misalnya word similarity-nya ya word similarity-nya lalu untuk similarity metriknya kita pilih yang person co-person correlation co-efficient saja ya seperti ini lalu kita pilih finish nah teman-teman lihat di sini sudah muncul ya sudah muncul apa namanya diagram clusternya ya seperti ini nah diagram khasnya seperti ini tuh itu sudah di dibuat default jadi disini dibuat default itu cluster-nya ada 10 nah cluster ini bisa kita apa ya kita tentukan teman-teman kita mau berapa cluster ya kalau disini kan yang ditentukan itu kan 10 cluster nah jadi disini itu yang muncul itu ada 10 cluster nah misalnya kalau saya show cluster id-nya nah ini kita kalau kita lihat ada 10 cluster nih karena ada 10 cluster nah misalnya branding-branding ini dia sendiri saja ini klaster sendiri dia nah lalu kemudian 2 nya mana klaster 2 nya tuh di geometri itu sendiri nah lalu klaster 3 nya mana nah klaster 3 juga sendiri nih pembelian lalu klaster 4 nya juga sendiri nah klaster 5 nya mana klaster 5 nya ada 2 nih pendapatan keluarga dan peran perempuan nah ini kalau berdasarkan word similarity-nya ya nah ini kita bisa ubah nih klasternya ya kalau misalnya kita rasa Oh ini tidak tidak masuk akal ya pengklasternya ini nah bisa kita ubah misalnya kita misalnya berapa misalnya 4 misalnya kita klaster 4 ketika kita buat klasternya menjadi 4 maka klaster 1 itu hanya ada branding jadi branding ini pasti klaster 10 pun dia cuma sendiri nah dibuat klaster 4 pun dia sendiri berarti branding ini memang apa ya memang istilah yang istilah yang eksklusif begitu ya jadi tidak bisa tidak masuk pada tidak tidak berkorelasi dengan koding-koding yang lain nah ini branding branding ini klaster sendiri lalu 2 nya itu citra dan deteksi tepi itu masuk masuk klaster sendiri lalu tiganya itu ada banyak nih klaster 3 itu ada produksi sanggar kualitas produksi bahan baku tenaga kerja pendapatan keluarga dan sebagainya nah klaster 4 nya juga sendiri nih geometri pemaknaan keputusan pembelian motif nilai nah jadi begitu jadi kalau tuh misalnya teman-teman merasa nah ini tidak tidak masuk akal nih klasternya bisa ganti ini klasternya sampai teman-teman rasa cocok ya cocok sesuai nah baru disitu teman-teman akhiri berarti nanti hanya ada berapa klaster sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya nah ini kalau word similarity ya bisa juga kita kita menggunakan coding similarity nah saya upaya ini misalnya saya pakai coding similarity ya saya pilih saja semua pilih semua ini saya pilih yang coding similarity nah terus hidup saya pilih person koefisien bisa teman-teman bisa pilih Jakarta koefisien sorenseng koefisien bisa tapi disini saya pakai person koefisien korelasin koefisien nah ini teman-teman ini kalau 10 ya ini kalau 10 klaster nih nah ini kalau 10 klaster nah kalau misalnya teman-teman rasa tidak cocok ya tinggal di pilih pilih beberapa klaster misalnya lima nah kalau saya buat lima klaster maka keputusan pembelian branding citra itu masuk klaster sendiri klaster satunya itu kearifan lokal sama pemaknaan nah ini klaster duanya proses-proses pembuatan kualitas produksi tenaga kerja klaster bagiannya ini nah kira-kira begitu ya nah itu oke teman-teman jadi seperti itu ya nah ini saya punya ada satu artikel yang dia memasukkan analisis klaster juga nah ini nah ini analisis klaster nih nah jadi penulis ini dia memasukkan dia membuat ada empat klaster nih nah ini ini klaster ada empat klaster jadi buat menjadi empat klaster nah masing-masing klaster itu ada beberapa kode coding gitu ya misalnya klaster satu itu ada personal digital assistant organize organizer and seduler getting arms lalu important reminders nah itu masuk dalam klaster satu klaster klaster duanya partner for loan a friend family member klaster tiganya itu ada fake finding marketing information search learning aid lalu klaster empatnya ada exercise tracker sama entertain entertainment musik musik jamming nah itu nah jadi pumpel apa ya pengkelasaran ini pun harus apa ya harus teman-teman apa ya teman-teman pikirkan dengan baik dan harus benar-benar dibuat pengkelasaran dan itu memang sesuai dengan makna dari masing-masing coding ya kalau misalnya coding itu mereka memiliki makna yang sama itu bisa masuk pada klaster sendiri tuh jadi seperti itu teman-teman Oke saya kira demikian saja analisis klasternya pada video kali ini semoga bermanfaat terima kasih oke ya ya ya